Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi di channel Ashani Pits Di video kali ini kita bahas kembali mengenai fungsi filter Nah kali ini kita akan bahas bagaimana cara menggunakan fungsi filter untuk memfilter data berdasarkan nama bulan Nah sebenarnya disini kita akan gunakan dua kriteria yaitu nama karyawan dan bulan Tapi yang lebih kita fokuskan di tutorial ini adalah bagaimana menggunakan filter berdasarkan nama bulan Nah terlihat simpel disini kita tinggal masukkan nama bulan otomatis filter akan memfilter data berdasarkan nama bulan yang ada disini Tapi yang jadi masalah disini kolom tanggal yang akan kita gunakan sebagai dasar pemfilteran ini Menggunakan format data tanggal lengkap yaitu ada tanggal, ada bulan, dan ada tahun Sementara yang kita masukkan disini hanya bulan Berarti kita harus mengekstrak hanya bulannya saja disini Nah di Excel terdapat beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk memecah-mecah format tanggal seperti ini menjadi bagian-bagian tertentu Misalnya ada day untuk mengambil hanya tanggalnya Kemudian ada month untuk mengambil hanya bulannya Kemudian ada year untuk mengambil hanya tahunnya Dan kita akan gunakan salah satu dari ketiga fungsi ini yang tentu saja adalah month Yaitu untuk mendapatkan nomor bulannya Karena nanti fungsi filter tidak akan bisa memfilter berdasarkan kriteria yang tidak sama dengan yang ada disini Oke jadi kita harus ekstrak terlebih dahulu nomor bulannya Nah untuk menghasilkan nomor bulan disini kita bisa gunakan sebuah sel bantu disini Untuk menghasilkan nomor bulan Caranya seperti ini Month Kemudian masukkan nama bulannya Kemudian gabung dengan tahunnya Tutup pulung lalu kita enter Kita dapatkan nomor bulannya Kita coba ganti disini Februari Nah seperti ini Oke Nah kita bisa gunakan ini langsung nanti Referensi sel ini sebagai masukan untuk fungsi filter pada kebagian kriterianya Atau kita bisa menggunakan rumusnya saja disini Kita masukkan rumusnya yang ada disini ke dalam fungsi filter nantinya Copy Kemudian kita akan masukkan nanti Oke Nah tapi sebelumnya untuk memudahkan kita menulis formula nanti Kita harus beri nama tabel sumber ini terlebih dahulu Oke Kita blok sampai disini Kemudian beri nama data misalnya Kemudian ini juga kita beri nama untuk kolom tanggalnya Tanggal Kemudian untuk kolom namanya Kita bisa beri nama disini Karyawan misalnya Nah oke Sekarang kita mulai Ini kita hapus dulu Sama dengan filter Array nya kita pakai array data Kemudian include nya Kita akan gunakan kolom tanggal Oke Kita bisa masukkan langsung disini kolom tanggal Seperti ini Tapi sebelumnya kita harus Extract Dia terlebih dahulu Kita harus masukkan fungsi month terlebih dahulu Supaya dia bisa langsung mengekstrak hanya bulannya saja disini Oke Man Kemudian tanggal Sama dengan nomor bulan Oke nomor bulan bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus yang kita buat tadi disini Jadi Yang rumus tadi sudah saya copy sebelumnya Jadi tinggal dipaste saja disini seperti ini Kemudian Dan akan ada lagi disini Kriteria yang lain yaitu nama karyawan Tapi sebelumnya yang sangat penting disini Kita harus kelompokkan terlebih dahulu antara kriteria pertama dan kriteria kedua Jadi kita pisahkan dengan kurung seperti ini Dan kriteria keduanya nanti kita hubungkan dengan simbol bintang seperti ini Yang artinya done Oke Kemudian Masukkan karyawan Sama dengan Text yang ada disini Tutup kurung Kemudian argumen terakhirnya yaitu if empty Kita masukkan informasi data tidak ditemukan Tutup kurung untuk fungsi filter lalu kita enter Dan sekarang kita dapatkan hasilnya Fungsi filter akan memfilter nama honey khusus untuk bulan Februari Oke Kita coba sekarang untuk bulan Maret Nah ini hasilnya Kita ganti Oke seperti ini Nah nantinya sobat sekalian bisa menggunakan drop down list di dua kriteria ini Untuk mempermudah penggantian kriterianya Oke Oke saya kira segitu aja mengenai fungsi filter Untuk memfilter data berdasarkan bulan Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat Kalau ada pertanyaan atau masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini Atau yang belum subscribe Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di videoong warahmatullahi wabarakatuh